Halo mas-mas semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Mas Yedi Sugianto oke baiklah Mas Yedi Sugianto kali ini hadir untuk kalian pengguna tablet tablet dulu ya teman-teman kali ini kalian kita akan menginstall dan juga mereview sebuah room dari slim room ya teman-teman rumnya cukup simple sesuai namanya slim sangat simple juga dan sederhana Oke tidak perlu panjang lebar langsung kita lihat apodromnya Oke dan inilah dia teman-teman untuk apodromnya yaitu rom dari slim room menggunakan Android 712 ya ini cocok banget bagi kalian yang sudah bosan kalian juga menggunakan Android 6 Nah kalian tingkatkan versinya menjadi Android 712 ini menggunakan room ini tentunya keren nantinya itu tadi mengenai apodrom kita lanjut untuk display atau tampilan Nah untuk tampilannya khas disini di depan lebar sekali untuk navbar nya yaitu gabung antara navbar dan sorotan aplikasi untuk ikonnya kalian sudah lebar dibanding yang dulu dulu disini untuk pemilihan ikonnya terlihat agak besar-besar dan enak pokoknya susunannya juga oke yang selanjutnya untuk album di galeri enak untuk kita lihatnya kemudian yang selanjutnya untuk resen app resen app yang telah dibuka bentuknya seperti itu menutupnya tinggal geser aja kemudian di status bar masih lengkap untuk menu-menunya bahkan ada model untuk kecerahan otomatis dan lain-lain oke yang selanjutnya kita lihat untuk wallpaper yang sediakan dari stockroom slim room ini disini menediakan live wallpaper tulisannya tapi kita akan cek dan ternyata tidak ada apa-apa tidak disediakan dari live wallpaper yang dibawakan oleh slim room ini kemudian yang selanjutnya untuk setelan launcher nya sedang bisa men-setel home screen kemudian dock untuk aplikasinya drawer dan juga gesture gesture ini banyak sekali manfaatnya kamu bisa menyetel tab to langsung ke button power dan lain sebagainya melalui gesture yang sediakan di slim room ini kemudian yang selanjutnya ini tak lupa kita cek untuk kamera ya teman-teman untuk kameranya menggunakan kamera awsp dan tentunya simpel tapi juga masih bagus jika digunakan untuk memotret dan kita lihat untuk respon ke galeri membuka galeri dari foto ke galeri juga cepat kemudian jika penggunaan ini kalian juga dibekali equalizer tentunya untuk namanya iPad biasa memutar media kalau enggak ada equalizer untuk memutar musik rasanya kurang lengkap ya teman-teman oke untuk fitur tambahnya disini ada antarmuka kalian bisa mengkostumisasi seperti status bar dan juga aplikasi terbaru kemudian sebenarnya yang kedua adalah navigasi itu sendiri pokoknya disini untuk kostumisasi navigasi bar kalian kemudian apa yang bekerja dan tidak bekerja ya teman-teman atau ada tidak book disini kita tes dulu ya teman-teman disini saya untuk mengaktifkan bluetooth bluetoothnya juga bisa wifi disini saya juga sudah tersambung dengan wifi dan kita coba untuk model landscape nya nah model landscape nya normal jadi responsif juga yang semoga saja ini rom yang bagus ya teman-teman karena slim namanya saja slim semoga sederhana dan juga ringan digunakan sehari-hari oke itu tadi review singkat mengenai rom ini untuk penginstalannya kita lanjut ke sesi selanjutnya baiklah teman-teman kita akan langsung lihat cara penginstalannya bagi kalian yang pengen install rom ini tentunya kalian harus mempunyai persyaratannya dulu yaitu perangkat kalian sudah terpasang dengan TWRP minimal TWRP 332 ya teman-teman kemudian kalian juga mendownload filenya yang kalian letakkan di memori kalian internal ataupun di kartu memori jika sudah mempunyai persyaratan itu tadi kalian masuk ke dalam menu TWRP seperti ini jika sudah masuk ke menu kalian backup dulu tentunya kalau sudah backup nah kini saatnya untuk wipe ya teman-teman pilih advanced wipe kalian hapus saja sistem data cac internal tidak usah kalian hapus kartu memori tidak usah kalian aktifkan centangnya jika sudah kalian swipe saja kanan tunggu sampai selesai jika sudah kalian langsung kembali ya teman-teman kalian install romnya slim 712 lalu pilih lalu swipe kanan tunggu sampai selesai install romnya oke jika sudah ada tulisan down oke jika sudah ada tulisan down oke jika sudah ada tulisan down kalian kembali aja karena kita akan menginstall lagi untuk open gappnya berfungsi untuk menginstall playstore ya teman-teman pilih saja lalu klik langsung swipe kanan tunggu sampai selesai oke jika penginstallan sudah selesai kalian bisa langsung reboot nah karena disini akan saya root sekalian dengan magis maka saya install lagi tapi sebelumnya saya akan reboot dulu ke recovery ya teman-teman setelah reboot nanti kita akan install magisnya agar terroot oke dan sekarang kita install untuk magisnya ya teman-teman saya terdown cari dulu nah disini saya akan pakai magis yang terbaru 23 tunggu sampai penginstallan selesai jika sudah selesai ada tulisannya down kalian langsung reboot ponsel kalian atau tablet kalian maksud saya oke dan ini dia teman-teman berhasil masuk ke boot animasi kalian tunggu saja proses bootingin pertama ini biasanya lama antara 15 sampai 20 menit kalau room slim pertama kali ini oke mungkin itu saja kali ini semoga ini menjadi referensi sebelum kalian menginstall room ini ya teman-teman semoga bermanfaat ya intinya oke bagi yang belum subscribe channel ini jangan lupa klik subscribe di bawah video ini sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh